Kembali di Kompas Siang, sodara hampir 11 jam diperiksa polisi, Firly Bahuri tidak ditahan. Di KPK, Dewan Pengawas KPK memutuskan Firly terbukti secara sah dan meyakinkan telah melanggar kode etik. Firly dijatuhi sanksi berat dan diminta mundur dari jabatannya sebagai ketua KPK. Hampir 11 jam diperiksa polisi, Firly Bahuri tidak ditahan. Ini adalah pemeriksaan Firly yang kedua setelah ditetapkan menjadi tersangka. Pemeriksaan Firly kemarin merupakan penjatuhan ulang karena pada 21 Desember lalu, Firly tidak hadir. Tak sepatah kata pun, keluar dari mulut Firly. Usai diperiksa polisi, ia hanya diam dan tergesa-gesa masuk ke dalam mobil. Polisi mengatakan di antara materi pemeriksaan adalah soal aset dan harta kekayaan Firly yang tidak ia masukkan ke dalam LHKPN. Tak hanya miliknya, polisi juga meminta klarifikasi Firly terkait harta benda milik istri, anak dan keluarganya. Terkait dengan harta benda tersangka serta keluarga terkait adanya aset lain atau harta benda yang tidak dilaporkan dalam LHKPN. Di antaranya aset yang berokasi yaitu di wilayah Yogyakarta, yaitu daerah Bantul dan Sleman, kemudian juga Sukabumi, Bogor, Bekasi, dan Jakarta. Keyakinan Firly tak akan ditahan sudah disampaikan kuasa hukumnya pada Rabu pagi saat Firly mulai pemeriksaan di bareng skrim. Kuasa hukum Firly mengklaim penyidik tidak akan menahan Firly karena Firly kooperatif hadir di pemeriksaan. Di hari yang sama, Dewan Pengawas KPK menjatuhkan sanksi berat kepada Firly Bahuri. Firly diminta untuk mengajukan pengunduran diri sebagai pimpinan KPK. Dalam putusannya, Firly terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran kode etik dan kode etik perilaku dengan melakukan hubungan langsung dan tidak langsung dengan Syahrul Niasin Limpo yang perkaranya sedang ditangani KPK. Firly juga tidak memberitahu pertemuan itu kepada sesama pimpinan KPK. Di putusan itu, Dewan Pengawas mengatakan tidak ada hal yang meringankan untuk Firly Bahuri. Sebaliknya, hal yang memberatkan untuk Firly, selain tidak kooperatif dalam pemeriksaan, Firly juga sudah pernah dijatuhi sanksi etik. Dan jatuhkan sanksi berat kepada terperiksa berupa, diminta untuk mengajukan pengunduran diri sebagai pimpinan KPK. Hal yang meringankan tidak ada, hal yang memberatkan. Terperiksa tidak mengakui perbuatannya. Terperiksa tidak hadir dalam persidangan kode etik dan kode perilaku tanpa alasan yang sah, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, serta terdapat kesan berusaha memperlambat jalannya persidangan. Terperiksa sebagai Ketua KPK merangkap anggota seharusnya menjadi contoh dan teladan dalam mengimplementasikan kode etik dan kode perilaku di KPK. Tetapi malah terperiksa melakukan sebaliknya. Terperiksa sudah pernah dijatuhkan sanksi etik. Dalam pencabarannya, Dewan Pengawas KPK mengungkap, Firli Bahuri juga melakukan komunikasi beberapa kali melalui pesan WhatsApp dengan mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo di tahun 2021. Bahwa seingat terperiksa, saat sedang di Melbourne ada pesan WA masuk handphone terperiksa. Tapi awalnya terperiksa tidak tahu dari siapa, karena tidak muncul nama dalam handphone terperiksa. Pesan tersebut diterima melalui WhatsApp pada sekitar tanggal 28 atau 29 September 2023. Saat itu, saksi Sahrul Yassin Limpo menghubungi terperiksa melalui WA yang seingat terperiksa mengatakan, Selamat siang, apakah ini nomor telepon jenderal? Saya pernah WA dengan profile picture yang sama, namun ternyata bukan jenderal. Bahwa selanjutnya, pada hari Jumat, saksi Sahrul Yassin Limpo kembali mengirimkan pesan melalui WA. Mohon izin jenderal, baru dapat infonya, kami mohon petunjuk dan bantuan, karena masih di luar negeri, KB. Dan terperiksa jawab, saya lagi cuti karena menghadiri wisuda anak saya di Monas. Dan saya akan kembali 2 Oktober 2023. Kemudian pesan tersebut terperiksa hapus. Meskipun terbukti melanggar kode etik dan perilaku, sanksi yang diterima Firly hanya diminta mengundurkan diri dan bukan dipecat. Hal ini membuat Koordinator Masyarakat Antikorupsi Boyamin Saiman tak puas dengan putusan dewas KPK. Putusan tadi diminta mengundurkan diri memang ya kita tidak puas. Mestinya ini ditambahi. Diminta mengundurkan diri dan merekomendasikan pada Presiden untuk diberhentikan dengan tidak hormat. Justru itu saya memohon kepada Paduka Yang Mulia Presiden Jokowi, nantinya dalam memerintahkan Pak Firly, mestinya disertai dengan tidak hormat. Karena apa? Melanggar kode etik berat. Firly sudah mengajukan surat pengunduran dirinya kepada Presiden sebanyak 2 kali. Surat pertama yang diajukan harus direvisi, karena dalam surat Firly menuliskan berhenti, bukan mengundurkan diri. Sehingga surat itu tidak bisa ditindak lanjuti. Firly pun kembali mengirimkan revisi suratnya pada Presiden 23 Desember kemarin. Keterlibatan Ketua Lembaga Antirasuah terkait perkara korupsi memang tak bisa dianggap pelanggaran sepele. Apalagi, selain pelanggaran etik, saat ini Firly masih diperiksa penyidik Polda Metro Jaya sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemberasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo.